Terima kasih sudah masih bersama kami di kabar hari ini. Pemirsa Polsek Pondok Gede menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang berani mengacukan senjata saat dikepung oleh warga di Rawabacang, Pondok Belati, Kota Bekasi. Pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Pelaku S tidak berkutik saat diamankan di Polsek Pondok Gede, Kota Bekasi. Aksi mali motor ini sempat membuat warga di perempatan Rawabacang, Pondok Melati, Kota Bekasi, Geger. Pasalnya pada Sabtu kemarin, pelaku berkali-kali mengacungkan senjata api ke arah warga. Pelaku akhirnya bisa ditangkap warga dan ditangkap polisi meski akhirnya babak belur oleh warga. Awalnya pelaku beraksi bersama satu orang kawannya berinisial AS sebagai eksekutor. Dibekali senjata api rakitan. Saat beraksi di sebuah warung sembako di Jati Bening, pemilik toko mengetahui aksi S dan langsung mengejar para pelaku hingga akhirnya satu pelaku yaitu S berhasil ditangkap di daerah Rawabacang, Pondok Melati. Menurut Kapolsek, saat di Rawabacang, pelaku juga sempat mencoba membobol motor lain sambil mengacungkan pistol ke warga. Namun motor gagal diambil. Pelaku merupakan residivis tahun 2016 dan selama mencuri motor, pelaku selalu bermodal senjata api.